Halo semuanya balik lagi sama gue Zuli Gue hari ini mau coba Makanan khas Makassar yang Sub Ubi, Sub Ubi ini saya mau coba Ada di Jalan Sunggai Sedang Di Apa namanya, nama warungnya Sub Ubi Unbakso Susat Jadi sebelumnya saya mau Hari ini Mulai belajar Apa kata I love you Di bahasa Makassar Ayo kita pergi dan tanya Dari orang di sini Apa kata I love you di bahasa Makassar Apa kata I love you Apa di bahasa Makassar Aku cinta padamu Bahasa Makassar Simpenji saya kayak anak Pungghaiko 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 Lajah itu, Pungghaiko Oh suka tuh Pungghaiko Pungghaiko Oh, kenapa Apa-apa Apa-apa Pungghaiko Pungghaiko Mungkin Mereli itu Makanan, Pungghaiko Pungghaiko Suka, suka Halo Pungghaiko 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 Orang Makassar I love you Di bahasa Makassar I love you Pungghaiko Di bahasa Makassar Pungghaiko 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 Oke guys, saya tidak mengerti Kenapa mereka Mungkin beda aksen saya Mereka tidak mengerti Saya pertawa bilang Pungghaiko Jadi mereka tidak mengerti Oke guys, kalian jangan lupa Lihat sampai akhirnya video ini Dan sekarang saya mau ke Bakso Sub-Ubi Dan bakso susah Di jalan sungai Sedang alamat lengkapnya Di deskripsi Dan Ayo Kesada Menu-menunya itu Disini kita Authentics of Ubi Yang memang khas Makassar Terus Pelengkapnya itu Cuman ada Ada bakso Oh iya Jadi bakso Berapa Ubi Berapa kilo Ubi Masak atau Bisa jual Dalam satu harun Kalau Sekitar Ada satu karun Satu karun Ubi Berapa kilo Sekitar 20 kilo Ada Di luar dari Togenya Laksa Itu hanya Ubinya Saja Oh iya Dutup Banyak Banyak Suka Makanan Makassar Iya Karena kan Masih kurang Disini Kalau Sob Ubi Apalagi Kalau Sob Rasa Ada Biasa Cuma Dari Ayam Kaldunya Kalau Disini Kaldu Sapi Jam Buka Disini Dari Jam 10 Dan Tutup Sampai Jam 7 Terus Hari Bukanya Dia Dari Senin Sampai Sabtu Karena Minggu Hitungan Istirahat Dari Dari Sabtu 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 Oke guys, ini menunya, menunya sub ubi dan bakso, mie bakso, dan minumannya es cinco, jadi ayo coba, pertama kali saya coba es cinco, ayo coba pertama ini. Okay calling susu Okay." Ayi buk, ayi buk. hp Berasa daging sekali, karena kuehnya masak dari sapi, daging sapi, ada potong-potong daging sapi juga. Obinya, campuran dari obi, biuhu, dan toge, dan rasa daging, mantap. Terima kasih telah menonton, mantap sekali, tapi ini baksonya saya tidak mau banyak, sedes, mulutku bakar. Sekarang gue coba bakson ya. Wah, supinya saya sedang kasih pedas sekali. Hmm, oh, 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 oh. Hmm, enak. Isinnya, bakso lagi, isin cukupnya. Bakso urat. Bakso urat, urat ya. Kita tahu. Tapi, rasa nyenang. Rasanya nyenang. Oke guys, ini review dari sup obi makanan khas Makassar. Jadi, rasanya, saya sudah coba, rasanya enak. Saya suka, karena kuahnya berasa daging sekali, dan pakai daging dalam sup obinya, dan minumannya mantap. Tempatnya persis sekali juga, karena ibu yang punyanya jaga sekali. Kalian jangan lupa subscribe, komen lagi di bawah video ini. Kung gaiki dikau. Jangan lupa subscribe guys.